Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato dan kita ketemu di konten weekly monologue Hiroaki Kato. Di sini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu dan hari ini mau recap kegiatan dari tanggal 8 Juli 2023 sampai tanggal 16 Juli 2023. Oke, langsung aja kita mulai dari tanggal 8 Juli 2023. Tanggal 8 Juli aku ketemu sama temanku dan sekaligus fans aku. Kalian tau gak sih, aku itu punya fanbase namanya Super Heroes. Super Heroes. S-U-P-E-R, Super Heroes-nya pake H-I-R-O-S. Karena nama aku Hiro, jadi Super Heroes gitu ya. Dan setiap hari Jumat, aku itu biasanya bikin live streaming di YouTube. Biasanya ya mungkin teman-teman Indonesia itu lebih familiar live streaming itu di IG, kalau gak di TikTok ya sekarang ya. Tapi emang dari dulu aku bikin live streamingnya di YouTube. Dan aku ketemu sama teman aku dan sekaligus fans aku dari Super Heroes. Namanya Ayu dan Vina. Mereka itu orang Indonesia. Tapi tinggal di Jepang dan bekerja di Jepang. Di Osaka ya. Dan mereka berdua itu sering mampir ke live streaming aku. Dan kali ini mereka balik ke Indonesia selama 2 bulan, kalau gak salah. Eh, selama 2 minggu atau 3 minggu kalau gak salah. Karena tadi tiba-tiba HP-nya error dan gak bisa lanjutin. Jadi ya kurang lagi ya. Jadi dari Ayu dan Vina. Vina yang nikah dengan orang Jepang. Jadi suaminya, suami yang orang Jepang. Itu datang ke Indonesia. Terus mengunjungi orang tuanya juga gitu ya. Jadi mereka kegiatannya memang ketemu sama orang tua atau jalan-jalan sama orang tua. Mertua. Kalau lihat dari suami orang Jepang itu mertua ya. Jadi mereka itu datang ke sini. Dan selama ini dulu mungkin sempat ketemu sekali di event cosplay. Mungkin. Tapi selama ini mereka selalu, Ayu dan Vina itu selalu mendukung aku lewat live streaming di YouTube. Dan kita gak sempat dan kita gak pernah ngobrol langsung. Jadi aku ajak ketemuan dan aku ajak makan bareng di Jakarta. Di Gandaria City. Karena kemarin mereka sempat nonton live konser aku di Museum Bahari. Aku dan juga Arina dan juga Mocha juga tampil waktu itu kan. Mereka datang terus nonton kita. Cuman mereka mesti besoknya harus berangkat ke Solo atau Bali. Kalau gak selalu waktu itu. Jadi mereka langsung pulang dan gak sempat ngobrol juga. Jadi kali ini akhirnya aku bisa ajak mereka dan kita ngobrol. Dan aku pengen tau kehidupan di Jepang kayak gimana. Mereka kan udah lama berkerja di Jepang. Di Osaka lagi kan. Karena aku dari Tokyo. Mereka di Osaka. Jadi aku denger banyak cerita dari mereka. Terus karena mereka baru nikah ya. Vina dan juga suami. Jadi mereka nanya ke kita tentang international marriage. Karena aku dan Arina juga international marriage. Antara Indonesia dan Jepang. Jadi aku kasih beberapa advice ke mereka. Tapi kita juga masih jalaninnya cuma 4 tahun ya. Pernikahannya. Jadi ya advice, nasehat juga ya. Gak ada sih. Paling ya jangan lupa saling respect aja gitu. Karena apa namanya ya. Case aku itu sangat istimewa. Sangat nyentrik, spesial. Karena aku mulai dari fans. Aku mulai dari fans Mocha atau aku mulai dari fans Arena. Lalu menjadi istri. Jadi sampai sekarang, sampai saat ini selalu aku respect dia. Dan sebagai penyanyi, sebagai singer. Atau sebagai musisi juga. Dan kalau liat dari usia juga. Arina itu lebih senior daripada aku. Jadi aku selalu ada rasa respect lah deke Arina. Nyanyinya bagus. Sebagai musisi juga ya. Kemampuannya sangat-sangat berbakat. Dan sehari-hari juga ya aku respect sih. Jadi salah satu kunci untuk bisa jalanin pernikahan dengan damai itu harus saling respect ya. Respect. Ya. Menurutku. Jadi aku advice itu. Ya jadi kita menikmati ngobrol. Kita menikmati sharing tentang kegiatan-kegiatan kita semuanya. Dan senang sekali akhirnya aku bisa ketemu sama papa dan mama dari Ayu dan Vina juga. Semoga kalian berdua tetap sehat dan sukses terus di Jepang. Semoga pernikahannya lancar. Bahagia selalu. Langin selalu ya. Langin selalu. Bener gak sih? Ya begitu. Oke. Nah tanggal 9. Tanggal 9 Juli. Aku manggung di Kedaton Golf. Kalian tahu Kedaton Golf? Yang lagi nonton weekly monologi ini ada yang main golf gak sih? Aku gak sih. Aku gak main golf. Tapi aku nyanyi di tempat golf. Lebih tempatnya di kantin. Golf. Kedaton Golf. Jadi ada di Tangerang. Aku tinggal di Tangerang Selatan. Tapi sampai Kedaton Golf. Itu sangat jauh sekali. Pakai tol aja hampir satu setengah jam. Sampai situ. Dan kenapa aku nyanyi di tempat golf? Karena ada event Almuni. Event Almuni Jepang se-ASEAN. Apa sih Almuni se-ASEAN? Kalian tahu Persada gak sih? Kalian tahu kelompok bernama Persada. Persada adalah singkatan dari Perhimpunan Almuni dari Jepang. Coba aku baca ya profile mereka. Sejak tahun 1960, selama 5 tahun berturut-turut, sebagai kompensasi pampasan perang, Presiden Skarno meminta kepada pemerintah Jepang untuk memberikan biasiswa melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian mengirimkan sejumlah besar mahasiswa dan trainee Indonesia untuk memperdalam berbagai disiplin ilmu. Pada tanggal 5 Juli 1963, Persada Persatuan Almuni dari Jepang didirikan sebagai suatu wadah tempat bersatunya para pelajar, mahasiswa, trainees Indonesia dari semua angkatan rombongan, baik yang datang untuk belajar sebelum prokramasi dan setelah prokramasi kemerdekaan di pabrik Indonesia, baik dengan biasiswa, pemerintah, atau swasta, dan lainnya. Pada tanggal 17 Juli 1963, bertempat di Ballroom Hotel Duta Indonesia diadakan malam resepsi berdirinya Persada dan Ketua Umumnya yang pertama adalah Al-Malhum Bapak Umaryadi Nyotowijono. Persada didirikan sebagai wadah untuk membina persatuan dan kesatuan alumuni dari Jepang, serta untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan programnya sesuai dengan disiplin ilmu yang dituntut oleh masing-masing anggota. Setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan bersama yang mendalam, disepakati untuk mendirikan universitas sebagai lembaga untuk mencerdaskan bangsa. Tepatnya pada tanggal 6 Juli 1966 dengan dana swadaya dari masing-masing anggota Persada, tanpa adanya bantuan dari pihak luar, Berdirilah Universitas Dharma Persada, misalnya kata-kata UNSADA, sebagai monumen hidup kebanggaan para alumuni dari Jepang. Universitas Dharma Persada adalah satu-satunya universitas di dunia yang didirikan oleh alumuni dari Jepang. Luar biasa. Aku pernah talk show dan aku pernah nyanyi di Persada. Sampai saat ini dalam usia 58 tahun, Persada tidak hanya berkemandang di batas wilayah Indonesia, tetapi sudah dikenal di tiap-tiap negara ASEAN. Persada dengan 17 kantor daerah, cabang di sudut Indonesia, dan perwakilan di Tokyo, Jepang. Merupakan salah satu chapter dari ASEAN Council of Japan Alumni, ASCOJA, yang telah menggabungkan para alumuni dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dari Saram, Vietnam, dan juga Kamboja. Agak panjang, tapi itulah penjelasan tentang Persada. Dan aku nyanyi di ASEAN Persada. Di situ sebagian besar orang Jepang yang mendukung kegiatan Persada. Atau orang Indonesia yang memang anggota Persada. Tapi ada juga anggota dari Malaysia, Singapura, waktu itu ada dari Filipina juga, kalau nggak salah. Thailand juga, ada nggak ya? Pokoknya ya hampir dari semua cabang, itu ada wakilnya datang ke Indonesia, dan mereka memang bikin perkumpulan, apa namanya sih, kayak simpojum di simpojum Persada di Indonesia setahun sekali. Dan satu hari sebelum aku nyanyi, mereka itu udah meeting, udah simpojum, dan hari besoknya mereka main golf bersama-sama. Anyway, ini tatunya temporary ya. Ini sticker ya, untuk film. It's okay. Anyway. Jadi mereka kumpul, main golf bersama, dan aku nyanyi di acara itu. Bangga dan senang sekali aku bisa nyanyi di acara itu, karena ya mereka yang memang selama ini menjadi jembatan antara Indonesia dan Jepang, emang. Dan sampai, bahkan sampai bikin Universitas Dharma Persada, dan banyak yang belajar bahasa Jepang, sampai sekarang masih banyak banget nih yang belajar bahasa Jepang, dan juga sastra Jepang, atau sejarah Jepang, tentang masyarakat Jepang, ekonomi Jepang, semuanya di Dharma Persada. Ung Sada. Ya, emang di, bukan banyak, tapi ya, emang di kampus lain juga, ada banyak yang punya jurusan bahasa Jepang, atau jurusan sastra Jepang, tapi Ung Sada itu spesial banget, karena ini didirikan oleh teman-teman Persada, jadi alumni dari Jepang. Ini satu-satunya ya. Satu-satunya Universitas di dunia, yang didirikan oleh alumni dari Jepang. Itu luar biasa sih. Jadi, teman-teman, kalau nggak tahu Dharma Persada University, silahkan kalian cek aja, di internet aja, mungkin di Instagram juga ada mungkin ya, jadi silahkan kalian cari aja. Pokoknya aku senang banget bisa nyanyi di situ, dan aku bisa kenal banyak-banyak alumni Jepang di situ, dan mereka, emang sampai sekarang, sangat pintar bahasa Jepang, jadi aku komunikasinya pakai bahasa Jepang aja, gitu kan. Hebat sih, hebat sekali, dan aku selalu salut. Terima kasih banyak sudah menghubungkan Indonesia dan Jepang. Semoga aku juga bisa kontribusi, mendalami persahabatan Indonesia dan Jepang. Oke, dan tanggal 10. Tanggal 10. Sebenarnya tanggal 10 dan tanggal 15, itu aku nyanyi, dan ini adalah main topic untuk Weekly Monologue kali ini. Sebenarnya pengen bikin video sendiri, selain Weekly Monologue ini, untuk dijelasin, apa yang terjadi atau aku nyanyi untuk pihak apa di tanggal 10 dan tanggal 15. Tapi aku jelasin di sini. Tanggal 10, aku nyanyi di galeri Yayasan Warga Persahabatan. Itu tanggal 10. Menurut aku nyanyi. Karena ini grand opening, galeri di Yayasan Warga Persahabatan. Tapi aku harus jelasin Yayasan Warga Persahabatan itu apa. Nah, itu juga aku harus baca sejarah singkat dari sini. Yayasan Warga Persahabatan, singkatannya YWPYWP, didirikan pada tanggal 14 Juli 1979. Dengan misi melalui daya upaya Yayasan sendiri atau dengan bantuan pemerintah dan swasta terus membantu memupuk dan memperkukuh rasa solidaritas sosial dan menyingkatkan kesejahteraan pada pendiri Yayasan yang turut berjuang dalam Perang Kemerdekaan Republik Indonesia dari keturunan Jepang yang telah menjadi warga negara Indonesia serta anak cucu mereka khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya baik di bidan materi, spiritual maupun mental. aktivitas utama YWPYWP adalah memberikan bantuan pengobatan untuk generasi pertama atau pendiri biasiswa pendidikan untuk generasi kedua dan ketiga biasiswa pendidikan untuk pemuda-pemudi Indonesia yang berprestasi dan dari keluarga yang kurang mampu serta melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas sosial dan kebudayaan yang mendukung dan mendorong peningkatan hubungan kerjasama dan tali persahabatan Indonesia dan Jepang. Untuk menunjang berbagai aktivitas sosial yang diselenggarakan YWP mendirikan Lembaga Pendidikan MIE kursus Bahasa Jepang pada tanggal 10 Oktober 1994 di Jakarta. Pendirian MIE ini mendapat bantuan dan dukungan yang besar dari Nyonya Mie Ogura dan Mie Gakuen Koengkai dari Jepang serta kantor kedutaan besar Jepang di Jakarta. Oke. Di sini aku harus jelasin ya sang warga persahabatan itu apa ya sesuai dengan perjelasan yang aku barusan baca ini adalah galeri untuk serdadu Jepang yang tetap tinggal atas serdadu Jepang ia menolak menyerah atau menolak pulang ke Jepang. Teman-teman pasti tahu dan pernah belajar ya teman-teman Indonesia malah malah orang Jepang kami yang kadang-kadang tidak belajar tentang sejarah ini. Jadi waktu peran dunia kedua memang Jepang itu pernah menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun. dan setelah selesai peran dunia kedua memang Jepang kalah karena dijatuhin bom atomik di Hiroshima dan Nagasaki dan kita sudah menyerah. Dan peran dunia kedua selesai untuk Jepang maka masa penjajahan juga selesai dan tentara Jepang harus keluar dari Indonesia. tapi waktu itu ada sekitar seribu orang Jepang seribu tentara Jepang yang menolak untuk pulang ke Jepang. Kenapa menolak pulang ke Jepang? Ada berbagai macam alasan mereka tidak mau pulang ke Jepang. Tapi salah satunya adalah waktu itu orang Jepang atau tentara Jepang itu kalau sekali keluar dari Jepang untuk perang pulang dengan selamat itu tidak dihormati. Ngerti gak ya? Jadi waktu itu yang paling hormat untuk para tentara adalah mereka mati untuk Jepang atau mereka mati untuk Kaisar. Itu adalah salah satu kehormatan bagi tentara. malah kalau mereka survive atau hidup dan pulang ke Jepang mereka merasa malu. Mereka merasa malu. Atau keluarganya merasa malu. Karena dianggap tentara yang tidak taruh nyawa untuk negara atau Kaisar waktu itu. memang pemikiran itu gila. Aku orang Jepang sendiri mengaku itu gila. Tapi memang waktu itu disiplinnya seperti itu. Filosofinya seperti itu negara Jepang itu. Jadi salah satu alasannya kenapa? Karena malu atau karena gak mau dianggap pengkhianat. Karena gak bisa naruh nyawa untuk negara. jadi banyak yang menolak untuk pulang ke Jepang. Itu adalah itu ada jumlahnya sekitar seribu tentara orang Jepang yang stay di Indonesia. Stay di Indonesia mereka ngapain? Mereka itu ikut ke Perang Kemerdekaan Indonesia. Waktu itu. Jadi Perang Kemerdekaan Indonesia terjadi sejak 1945 hingga 1949 yang menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun sudah resmi Merdeka sejak 17 Agustus 1945 masih banyak pihak yang belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia termasuk Belanda dan Sekutu. Ya karena harus jadi waktu itu kan untuk kemerdekaan Indonesia harus mengusir orang yang nyeran dan mau menjajah lagi Indonesia. Nah Serdadu Jepang yang tetap tinggal Indonesia itu istilahnya nama kalau dalam bahasa Jepang Jang Riu Nyipon Hai itu stay di Indonesia terus ikut ke perang kemerdekaan dan dari seribu tentara setengahnya atau lebih itu meninggal karena perang kemerdekaan ini dan sepertiga sudah tidak tahu mereka kemana tapi banyak yang survive dan setelah selesai perang kemerdekaan Indonesia mereka menjadi orang Indonesia tapi kalau kita lihat lebih detail lagi waktu itu masih ada masa yang mereka tidak bisa menjadi orang Indonesia juga jadi mereka kan awalnya mereka berperang naruh nyawa untuk Jepang tapi setelah selesai perang gak bisa pulang stay di Indonesia mereka menaruh nyawa untuk Indonesia waktu itu untuk kemerdekaan Indonesia tapi setelah itu mereka belum bisa langsung dianggap orang Indonesia ada masa-masa yang belum bisa menjadi orang Indonesia tapi akhirnya mereka bisa dapat nama Indonesia dan mereka hidup sebagai orang Indonesia mungkin waktu itu masih ada banyak orang Indonesia yang benci Jepang juga ya karena memang masa penjajah selama 3,5 tahun itu sangat kejam memang jadi banyak serdadu Jepang yang tetap tinggal di Indonesia itu setelah diberi nama Indonesia mereka menutupi mereka adalah orang Jepang dulu jadi mereka hidup benar-benar sebagai orang Indonesia dan kenapa pentingnya galeri ini galeri ini kenapa sangat penting tapi sebelumnya galeri itu disiapin apa disitu ada banyak memori banyak apa namanya artikel tentang Zandiyunyi Ponghei atau ada banyak tulisan video foto buku artikel majalah segala macem semuanya bukti-bukti yang mereka hidup atau cerita-cerita mereka hidup sebagai orang Indonesia tapi mantan serdadu tentara Jepang itu disimpan di galeri ini makanya penting makanya penting sekali karena serdadu Jepang yang tetap tinggal mantan tentara Jepang yang generasi pertama meninggal yang terakhir orang terakhir yang masih survive itu meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 2014 jadi mantan tentara yang pernah ikut ke perang kemerdekaan sebagai Zaryonyi Pohe semua sudah meninggal sejak tahun 2014 setelah itu yang cerita-cerita yang generasi satu itu diterusin ke generasi dua cuma semakin jauh generasinya semakin pudar ya ceritanya atau banyakian mungkin mulai tidak peduli dengan keberadaan dulunya ada yang berjuang untuk Indonesia dan Jepang jadi kalau tidak ada galeri ini bukti-buktinya semua hilang nanti jadi sangat penting adanya galeri ini jadi aku nyanyi untuk galeri grand opening galeri Yayasan warga persahabatan ini tanggal 10 Juli dan memang dari sejak setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu aku adalah seorang supporter di supporter sekaligus anggota di Yayasan warga persahabatan karena aku merasa sangat penting kegiatan-kegiatan Yayasan warga persahabatan jadi aku bantu dan support kegiatan-kegiatan mereka walaupun support dari aku itu sangat kecil cuma aku pengen jelasin kayak gini ke followers aku atau ke orang-orang yang lagi nonton video ini kayak gini itu ya kontribusi terhadap Yayasan warga persahabatan supaya banyak orang yang tahu galeri itu ada di Jakarta dan memang ya tentu saja aku bangga sekali bisa nyanyi untuk galeri ini karena kalau enggak ada mantan tentara Jepang yang berjuang untuk Indonesia mungkin aku dan kawan-kawan aku dan teman-teman Jepang tidak diterima sehangat sekarang dari masyarakat Indonesia karena kami memang pernah menjajah tapi ya ada tentara yang berjuang taruh atau taruh nyawa untuk Indonesia jadi ya mungkin sekarang banyak teman-teman Indonesia punya kesan positif terhadap Jepang atau orang Jepang itu sangat bersyukur pada orang yang sudah berjuang untuk Indonesia waktu itu bentar Jepang jadi benar-benar aku mau terima kasih kepada mereka jadi teman-teman kalau penasaran kegiatan dari Yayasan Warga Persahabatan silahkan kalian cek aja Instagram ada Yayasan Warga Persahabatan atau website Yayasan Warga Persahabatan www.ywp-indonesia.org ywp-indonesia.org atau kalian ketik aja Yayasan Warga Persahabatan disitu pasti langsung muncul website-nya dan disitu ada banyak video banyak artikel dan juga tentang penjelasan tentang Yayasan Warga Persahabatan silahkan kalian cek aja ya kalau penasaran dan tanggal 11 tanggal 11 tanggal 11 aku ngapain ya tanggal 11 aku ngapain ya lupa skip aja ya dan tanggal 12 aku ketemu sama teman aku teman aku yang datang dari Jepang kenalannya udah lama sih hampir 12 atau 13 tahun yang lalu kita kenal dan terakhir ketemu 10 tahun yang lalu sebelum aku pindah ke Indonesia dan mereka punya bisnis di Vietnam dan tanggal 12 mereka mampir ke Jakarta untuk transit satu hari di Jakarta lalu mereka pindah ke Vietnam kenapa mereka transit satu hari di Jakarta karena memang tujuannya pengen ketemu aku kita makan di restoran pelataran di ada di dalam GBK karena mereka mengidap di Hotel Sultan bisa jalan kaki tuh ke pelataran GBK aku pertama kali makan di perataran GBK memang enak ya makanannya porsinya juga banyak enak dan suasananya memang luar biasa karena di dalam GBK tiba-tiba ada hutan terus disitu ada restorannya suasananya sangat oke karena disitu ada hutan tapi di belakang hutan kan ada building ya gedung yang tinggi gitu bisa lihat lits carton segala macem ya apa bagian SCBD itu gedung-gedungnya di belakang tapi di depan mata kita itu ada hijau-hijauan eh bukan hijau-hijauan hijau-hijauan memang yang pohong ya suasananya sangat oke makanannya juga oke kita sangat puas dengan restoran pelataran di GBK tanggal 13 aku ada dua meeting Sian aku ketemu sama seorang peniar radio bernama Mr. Bagus Hasegawa Mr. Bagus Hasegawa namanya lucu ya pake bagus Mr. Bagus Hasegawa dia tinggal di Jepang dan dia peniar radio dan dia sangat suka musik Indonesia dia sangat suka Indonesia dia sangat suka musik Indonesia jadi di radio yang program radio yang dia punya dia selalu puterin lagu-lagu Indonesia dan memang dia punya banyak kenalan musisi-musisi disini juga dan awal pandemi kalau gak salah dia pernah pengen tinggal di Indonesia tapi waktu itu karena pandemiknya parah banget di Indonesia akhirnya dia memutuskan untuk balik ke Jepan dan lanjutin kerjaan peniar radio di Jepang dan sampai sekarang dia tetap punya program radio dan tetap memperkenalkan karya-karya dari Indonesia ke masyarakat Jepang dan menurut aku keberadaan kayak Mr. Bagus Hasegawa ini sangat penting karena di Indonesia ada banyak karya yang sangat luar biasa tapi kalau mau masuk masuk ke pasar Jepang selalu susah karena disitu gak ada pintu keluar pintu keluar maksudnya tidak ada media atau tidak ada kesempatan untuk keluarin karya disana supaya orang Jepang berminat dan juga bisa dengar karya-karya dari Indonesia jadi ya Bagus Hasegawa sangat bagus sekali semoga dia semakin sukses semakin besar pengaruhnya untuk musik scene di Jepang supaya banyak artisansi Indonesia bisa masuk ke Jepang amin dan malamnya aku ketemu sama salah satu CEO dari Dore Bailetau kalian tau Dore Bailetau gak sih Dore Bailetau itu bikin cheesecake yang sangat enak atau cheesecake yang fluffy eh pancake yang sangat fluffy yang ada di dimana ya sekarang ya Senayan City ada juga ya kayaknya atau di Plaza Senayan Plaza Senayan atau Plaza Indonesia ada juga PIM ada juga pokoknya ada banyak capang-capangnya dan aku sangat suka cheesecake dan itu bernama Ricky Konobas Meleh itu salah satu CEO dari Dore Bailetau aku emang dari dulu kenal sama beliau beliau kenal sama dia kita ngobrol makan bareng terus kita pergi ke sauna bareng dan kita ngobrol banyak sambil kepanasan karena sauna sambil kepanasan terus masuk ke air dingin sauna lagi ke air dingin lagi gitu supaya refresh badannya sambil kita ngobrol banyak hal tanggal 14 ada acara dinner bersama teman-teman sepak bola aku ya beberapa minggu yang lalu aku udah ceritain di weekly monologi ini kita ikut pertandingan trofeo namanya J Asia 2023 dan kita kumpulin member yang semuanya pemain bagus tapi kita kalah dan kita peringkat 12 dari 17 tim kalian masih ingat kalau teman-teman yang belum nonton video itu silahkan nonton aja pokoknya kita gagal untuk menang trofeo itu J Asia 2023 dan tanggal 14 itu kita makan dengan tim itu pemain-pemainnya dan kita ya ngobrol tentang kenapa alasan kenapa kita tidak bisa menang walaupun eh padahal member-membernya sangat bagus ya pemain-pemainnya ya emang ada banyak unsur banyak hal yang kita harus timbankan untuk depan dan ya pokoknya tapi seru sih seru bisa kumpul dan ngobrol banyak hal tentang sepak bola dan makanannya enak di maik pizza ada di Kemang bisa kita makan pizza yang gede banget dan kebetulan waktu itu ada Kenta dan Genki juga di restoran yang sama mereka di lantai 1 kita di lantai 2 kita gak janjian sih kebetulan mereka ada katanya Haruka juga datang kesitu tapi gak sempat ketemu dan tanggal 15 aku nyanyi di acara yayasan warga persahabatan lagi karena tanggal 10 itu grand opening dan kebanyakan sebagian besar dari penonton sebagian besar yang peserta adalah orang Jepang waktu itu karena banyak supporter orang Jepang yang membiayai yayasan warga persahabatan jadi kita bikin grand opening untuk peserta orang Jepang tanggal 15 itu lebih ke teman-teman Indonesia teman-teman Indonesia ini memang ada supporter juga tapi sebagian besar adalah generasi kedua ketiga keempat dari mantan tentara Jepang yang berjuang untuk Indonesia Zandu Nippon Hai jadi kita sama-sama merayakan grand opening gallery yayasan warga persahabatan dan disitu hadir juga kedutaan besar Jepang untuk Indonesia Mr. Kanasugi dan istrinya dan juga ada kedutaan besar ASEAN dari Jepang namanya Kiasan mereka juga hadir dan banyak kewartawan juga dan ketua yayasan warga persahabatan juga ada disitu namanya Herusan semuanya kempul dan aku nyanyi disitu nyanyi lagu Terima Kasih tanggal 10 kemarin nyanyi satu hati karena itu theme song ke 65 tahun persahabatan dari Indonesia Jepang tapi tanggal 15 ada request dari Herusan untuk nyanyi Terima Kasih karena ya aku juga pengen menyampaikan terima kasih kepada generasi kedua ketiga keempat yang kumpul di galeri itu waktu itu dan juga ditembokkan dipasang foto-foto generasi pertama yang mantan tentara Jepang yang berjuang untuk Indonesia disitu ada foto-fotonya jadi aku pengen menyampaikan terima kasih kepada mereka juga mereka juga karena ada muka-mukanya disitu mungkin ya cuma foto bodohan tapi di hatiku kan selalu menyampaikan terima kasih dan juga salut untuk bapak-bapak yang sudah berjuang untuk Indonesia waktu itu yes begitu tanggal 16 ngapain aku lupa kayaknya aku main bola kalau gak salah iya gak sih eh atau ikut acara keluarga Arina ya oh iya acara acara ulang tahun saudaranya bapak mertua aku papanya Arina ya kita merayakan ya pokoknya gitu lah oke sekian terima kasih ini lama banget videonya pastinya karena ada banyak penjelasan-penjelasannya sebenarnya ya pengen bikin video tersendiri untuk ya sama warga persahabatan tapi ya mungkin next time besok-besok ya aku jelasin lagi tentang ya ya sama warga persahabatan ya aku dukung kalian juga tolong cek aja instagram atau website-nya oke sekian terima kasih jangan lupa kalau ada teman-teman yang belum subscribe channel ini tolong subscribe dulu atau like dan kalau ada komen silahkan komen untuk video ini nah apalagi ya jangan lupa nonton musik video lagu cover Kimetsu no Yaiba Kizuna no Kiseki aku nyanyi bersama Amanda Melty ya di youtube channelnya Amanda disitu ada video ya silahkan kalian nonton aja oke sekian terima kasih banyak sampai bertemu lagi di video berikutnya nama saya Rwagikato bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax